Intro Nama saya Rudy Waisnawa Saya seorang fotografer Yang mendedikasikan foto saya Buat Suriyani Institute for Mental Health Saya memotret orang sakit jiwa Yang dipasung di Bali Saya memilih subjek foto ini Karena saya ingin Intinya saya ingin membantu mereka Dan saya percaya bahwa Kita bisa membantu mereka dengan Cara yang kita Ketahui Seperti saya misalnya dengan fotografi Dengan teman-teman yang lain mungkin dengan Cara-cara yang lain juga Saya juga percaya bahwa Sakit jiwa itu bisa disembuhkan Dengan metode yang tepat Jadi saya akhirnya memilih Menjadi teman mereka Dengan kahlian saya Dari yang saya dengar Data terakhir 2017 Itu hampir 9.000 orang Menderita sakit jiwa di Bali Di Pasung itu sekitar Dari data yang ada di Suriyani Institute itu Sekitar 300 orang Tapi saya tidak menemui 300 itu Saya hanya menemui kurang lebih Kurang dari 100 Dan sekarang Dari 4 tahun yang lalu Itu sudah mulai berkurang Pasung yang dipercayai oleh Suriyani Institute itu adalah Bukan cuma Misalnya dengan pasung di kaki Tidak Tetapi Mengunci orang di dalam kamar Merantai kakinya Itu semua Dalam kategori pasung Dari beberapa Foto-foto tadi Sebenarnya ada yang Sehat Sudah sehat Bahkan bekerja Ada yang masih dipasung Awalnya dipasung Di kakinya Sekarang Dikurung dalam kamar Karena dapat Bantuan pemerintah Rumah Terus Ada yang meninggal Ada beberapa jawaban Ketika saya bertanya Kepada keluarganya Kenapa dipasung Salah satu jawaban Yang saya heran adalah Kenapa Anda memasung Anak Anda Karena saya sangat Mencintai anak saya Saya kejar terus Kalau Anda mencintai Kenapa Anda harus Memasungnya Karena kalau Saya tidak pasung Dia akan keluar Kemana-mana Nanti dia akan Hilang Tidak pulang Digebugin orang Nah sebagainya Itu Kedua Kenapa alasan-alasan Dipasung itu Karena putus asa Hopeless Karena sudah Ke rumah sakit Jiwa beberapa kali Tidak sembuh Ketiga Alasan ekonomi Karena mereka Tidak punya uang Untuk berobat Ada beberapa alasan Saya pernah menanyakan Kepada masyarakat Karena ada sebuah Keluarga Yang saya tanya Kenapa harus dipasung Karena alasan Seperti tadi Bahwa Masyarakat tidak menerima Mereka Karena mencuri Terus Berbelanja Tidak bayar Nah akhirnya Saya datang ke masyarakat itu Saya tanya Anda tahu Tidak yang dipasung Di sebelah Oh iya Katanya tidak pernah Bayar belanja Di tempat Anda Jawabannya enggak Oh paling dia Enggak bayar 10 ribu Atau berapa Jadi sebenarnya Tidak ini Cuman Sakit jiwa di Bali Sudah dianggap hal yang Stigmanya luar biasa Misalnya salah satunya Kamu jangan lewat sana Karena ada orang sakit jiwa Di Bali disebutnya gila Kalau gila itu seperti password Untuk bisa ngapain saja Mau bunuh orang Seperti itu Kondisi di Bali yang saya tahu Saya pikir di seluruh Indonesia Kata orang gila itu Sangat menakutkan Kebetulan saya pernah Di Eropa Menghadiri sebuah Sebuah Konferensi Eight Anti Stigma International Conference In Copenhagen Saya juga memperlihatkan foto-foto seperti ini Tanggapan mereka adalah Sangat sedih ketika Di Eropa itu sudah Membicarakan anti stigma Lapan kali Ternyata di Negara kita Masih ada hal-hal yang Seperti itu Saya pikir Di Indonesia Dan di Bali Stigma tentang orang gila itu masih sangat Kuat Sangat tinggi Saya pikir Seperti yang kami lakukan ya Tidak cuma Persoalan mind dan body Tapi harus Sosial Kultural Kayak di Surian Institute itu Mind body Sosial kultural Proses Panjang Tidak cuma datang ke rumah sakit Diobati Habis itu Selesai Tapi kita juga harus Mengedukasi keluarga Pertama Bahwa Penyakit jiwa ini Yang berat Penyakit jiwa berat Tetap bisa disembuhkan Dengan metode yang tepat Setelah itu Kita juga harus bicara Ke masyarakat Tentang anti stigma Bahwa siapapun bisa kena sakit jiwa Sakit jiwa bukan kutukan Bukan Dari Tuhan Kamu sakit jiwa enggak Semuanya pasti itu Terus ya ketiga Pola hidup Karena ke depan saya yakin Sakit jiwa bisa tambah banyak Jenis-jenis sakit jiwa banyak Sekarang baru bangun sudah gadget Jalan Lupa sekolah Lupa makan Itu juga akan Termasuk di Sakit jiwa Berarti usaha-usaha yang kami lakukan Yaitu Memberikan edukasi Ada bicara Di tempat-tempat seperti ini Sekolah-sekolah Seperti yang tadi saya bilang Fotografi yang saya lakukan ini Tidak menyembuhkan orang Tapi minimal Bisa memberikan kesadaran Bisa mengungkap kondisi real Yang ada di Di masyarakat Yang selama ini disembunyikan Ketika saya memulai Memilih fotografi Untuk berkampanye Tentang sesuatu Saya sangat meyakini hal itu Jadi Makanya saya tidak Fotografi yang saya pilih Mungkin agak Agak berat Karena Saya menitik beratkan Pak Apa Pesan di sana Seperti misalnya Soal pemasungan ini Saya menitik beratkan Di sebuah kampanye Bali bebas pasung Itu sangat berat Yang Katanya 2017 Bebas pasung Sekarang 2019 Belum bebas juga Mungkin 2020 Belum bebas juga Jadi Apapun sebenarnya Bukan fotografi Ketika kita lakukan Dengan hal-hal yang positif Itu akan bisa membantu Hal-hal lain ya Apalagi isu-isu sosial sekarang Fotografi buat saya Bukan hal-hal yang Hanya indah Cantik Di fotografi saya Saya beropini Saya punya Beropini dan Berargumentasi Hal yang paling Berat di foto saya adalah Sebenarnya Saya harus dekat dengan orangnya Saya harus ketemu Saya harus bicara Saya harus menjadi teman Baru saya akan memotret Tidak datang dan foto Saya tidak memilih itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya